Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komputeran pendidikan baik di video kali ini channel limo komputeran pendidikan akan berbagi tutorial cara menampilkan file yang terhiden atau tersembunyi nah biasanya sering terjadi di flash disk yang tiba-tiba file-nya hilang atau terhiden nah itu biasanya bisa jadi terkena virus dan terhiden file-nya sehingga ketika kita membuka di dalam folder atau flash disk tersebut file-nya kosong seperti ini tidak ada nah jadi ada caranya untuk menampilkan file yang disembunyikan atau terhiden oke jadi tidak ada salahnya mencoba cara ini siapa tahu file-nya tidak hilang atau tidak terhapus namun hanya terhiden oke seperti biasa langkahnya kita masuk di file oke menu file kemudian pilih change folder oke nah seperti ini di dalam folder ini ini sebenarnya ada file yang terhiden dan akan kita coba tampilkan oke tadi masuk menu file kemudian muncul seperti ini masuk ke tab menu view nah disini kita pindahkan ini ada pilihan so hidden file Oke ini kita pindahkan ke bawah kita klik seperti ini kemudian kita scroll nah ini ada hide protect operasi sistem file ini boleh kita hilangkan checklistnya kemudian kita pilih yes seperti ini dan kita pilih apply dan file-nya akan muncul seperti ini nah ini file yang tersembunyi atau terhiden tadi kita oke jika sudah muncul oke nah ini file yang terhiden atau tersembunyi jadi bisa ditampilkan lagi dan ini masih bisa dibuka file-nya dan bisa juga melalui menu view oke ini menu view ada kemudian nah ini dia ada hidden item oke nah jika di cara kedua ini tidak bisa nah itu bisa menggunakan cara yang pertama jika masih tidak tampil file-nya silahkan coba cara yang pertama oke nah ini bisa menggunakan cara kedua juga melalui menu view kemudian pada hidden item ini kita checklist seperti ini akan tampil oke jika sudah tampil seperti ini coba kita ubah pengaturannya atau settingan file-nya agar tidak terhiden lagi coba kita blok karena ini semua file-nya coba kita blok kemudian kita klik kanan kemudian properties nah ini hidden ini kita hilangkan seperti ini coba kita pilih apply nah ini file-nya sudah tidak terhiden oke ini kita hilangkan lagi checklistnya tidak apa-apa jadi masih tetap muncul seperti ini nah ini sudah tidak terhiden atau tidak tersembunyi lagi baik sekian tutorial yang bisa saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa tolong subscribe like dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax